hai 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 kembali lagi bersama Jerry disini hari ini aku akan melanjutkan review manga specs family ya sedip komik specs family ini volume tiga untuk lanjutan dari volume sorry ini volume 4 aku kira puluh tiga puluh tiga itu akhir dari core 1 ya di season 1 ya animenya sendiri hanya 13 episode di core pertama untuk season 1 dan ngomong-ngomong animenya akan risi lagi Oktober 2022 ada di sini untuk keluar dua ya 13 episode juga ya mungkin eh manga atau komik volume 4 sampai volume 6 Oke kita langsung saja ke eksternalnya oke untuk eksternalnya sendiri seperti biasa ya untuk hebat komik ini 12 cm untuk panjangnya 18 cm agar lebih panjang daripada komik komik yang lain seperti boku no Hero itu agar lebih panjang 1 cm untuk tebalnya 1,5 cm ini juga lebih tebal desain covernya ngomong-ngomong soal desain cover untuk spyx family ini untuk volume 4 ini ini ada karakter anjing berwarna putih yang gemuk namanya bond ya bisa membuat apa ya bisa melihat masa depan kilasan dari masa depan tapi yang bisa membacanya itu cuma hanya hanya lah yang bisa membaca masa depan di kepala anjing oke eh itu untuk eh eksternalnya harganya sendiri di sini adalah 40.000 45.000 aku beri di Gramedia hmm terbitannya kalau Jepang Soninjam Swesha kalau di sini lem MC bukan em msi sorry Alex media kumpus jindo ya ini volume 4 untuk desain covernya ya seperti kukatakan ngomong-ngomong soal desain cover specx meli itu punya ciri khas ya dimana karakter atau karakter-karakter dari emang atau komik ini duduk di sebuah sofa di bawah ini sofanya berwarna yang bulat gini warnanya putih merah ada TV di sini yang bisa melihat masa depan kayak gitu Oke emm kita langsung saja ke internalnya untuk halaman pertama di ada biasa ada halaman berwarna dengan judul The Inu Krisis atau Kris anjingnya ya pokoknya di sini ada ceritanya anjing membawa bom gitu ya di core yang kedua di animenya juga akan diceritakan seperti itu oke untuk kemudian ada ilustrasi rumah bon atau ilustrasi 5 anjing kemudian ketiga halaman informasi karakter dan keyperson tentunya disitu ada kalau masalah ada boss dari Twilight ya kemudian ada daftar isi daftar isinya dari chapter 18 sampai chapter 23 kemudian ada short mission untuk shot mission yang pertama kalau tidak salah di core yang pertama itu episode ke-13 itu ditampilkan itu untuk shot yang dalam mission shot pertama kemudian untuk ke mission shot yang kedua itu ada ya percakapan ada episode yang kedua mission atau short mission yang kedua gunung yang kelima adalah organisasi rahasia P itu disitu ada ya kurang lebihnya ada ringkasan mengenai profil dari setiap karakter dan beberapa juga karakter seperti shimera boneka nyanyi itu dan pingwin Oke untuk yang keenam adalah specialist tanglis special tanglis kemudian yang terakhir adalah rahasia lahirnya si anjing ada ceritanya di sini gimana lebon itu dilahirkan diciptakan di Project Apple kalau misalnya ya dijelaskan di komiknya disini Oke kita langsung saja ke komiknya untuk komiknya sendiri disini ini dia ini adalah chapter berwarnanya disini ada inocrisis PX family ada bond hanya your Lloyd ada ini ada organisasi atau mahasiswa yang ingin melakukan pemberontakan yang membuat kekacauan di Berlin ini ada si bos dari Lloyd Oke ini adalah barang-barangnya ya ada beberapa ada senjata yor mata-mata cimera bonekanya tempat tidur AC kalungnya bond nanti ini mungkin makanan anjing dan ini wakunya macam-macam kan bisa kita lihat sini ini ada lambang sekolah Eden sini ada aku tidak terlambang apa ini kalian bisa komen dibawah kalau yang tahu lambang ini atau kita nanti bahas di kolom komentar saja Oke disini ada kapal ilustrasi yang menggambarkan Lloyd dan hanya membuat rumah untuk bond Oke disini di person Oh ini dia si pemimpin organisasi wis namanya belum diketahui tapi disini ada ada headler handler ya penanggung jawab lapangan ya di sini ada Frankie Becky Yuri dan Damian Denny Donovan Oke untuk daftar isi ini dia untuk mission 18 sampai mission 3 23 mission 18 sampai mission 23 lalu ada short mission mission 1 short mission 2 day mission 18 gimana dia adalah menteri luar atau menteri luar negeri gitu ya iya pokoknya ini dia hanya ingin mendapatkan seekor peliharaan gitu anjing peliharaan ya di satu sisi ini adalah sebuah krisis di Berlin ya masih sama saya akan mengacau gitu dengan menggunakan anjing-anjing untuk mengebom menteri luar negeri tadi dulu ya diutamakan supaya mereka berperang ya ya cukup-cukup krisis yang cukup-cukup sangat pelik bisa dibilang karena apa ya percikan sederhana konflik kita terjadi karena hal-hal yang sederhana tidak terlalu tidak karena hal-hal yang rumit tapi karena pembunuhan yang seseorang bisa ya perang dunia pertama seperti itu Oke ini dia hanya ditawan karena si Bon ini bisa melihat masa depannya bisa melihat masa depan jadi hanya bisa mengetahui kilasan cahaya atau kilasan ingatan dari Bon ini dia Project Apple ini Project yang membentuk mempunyai membuat Bon punya kekuatan ya Project Apple ini dia nah ini penglihatan masa depan dari Bon kering tiba-tiba kering ada surat telepon gitu pokoknya ini cukup menarik dimana Bon menyelamatkan Anya tentunya ya pada akhirnya Yor seperti dulu dengan tingkat konyolnya dia salah mengira bahwa Anya akan diculik dan dinikahi gitu di sini lihat ada dua dua penjahat ini kemudian nanti ada Iya Yor muncul menyelamatkan Anya dan Bon di sini Yor selamatkan dari ini dia hanya masih terlalu muda untuk menikah katanya ya Yor salah menyangka bahwa mereka akan menikahi Anya Oke di sini ada chapter mission atau mission 20 ya mission 20 ini ini Yor tampak menyeramkan ya di sini hanya ada peluknya memang sangat mengemaskan si Anya kecil ini Oke dari sini ada ingatan lihat penglihatan masa depan lagi dimana ini kemudian tiba-tiba menghilang ada akan dua kemungkinan masa depan yang akan terjadi hanya akan di hadapan Bon atau Bondi seperti ini semua akan terjadi ketika Bell menunjukkan jam lima ya atau jam 12 jam lima pokoknya bom di sini masa depan penglihatan masa depan dan ya ini dia Lloyd meninggal di sini di penglihatan masa depan tapi katanya masa depan bisa dirubahkan ya makanya dan Bon mencoba menghentikan untuk merubah masa depan dimana krisis anjing ini atau inu krisis ini akan membuat apa ya hanya terlibat dalamnya di sini ada masalah mahasiswa yang akan memicu perangan tapi mereka memperingatkan si bos ini si bos ini ternyata punya kenangan buruk soal perang dia memperingatkan atau mengancam banyak hal buruk yang terjadi makanya dia harus mencegah terjadi peperangan dan mencoba mempertahankan perdamaian ya dimana cerita ini kan dimana Berlin dibagi dua atau Jerman dibagi dua ya Berlinnya tepatnya juga dibagi dua Oke mission 21 di mission 21 ini adalah apa penyelamatan Anya dimana akan menghentikan bom tapi bagaimanapun Anya itu cuma anak kecil Bagaimana bisa dia menyelamatkan atau menghentikan bomnya tinggal tinggal konyolin kocaknya lihat menggunakan serung tangan untuk tidak sedik jari tapi ngomong-ngomong soal sedik jari Anya kan disini ada Anya memanjat jendela kan jendela ini nih ke sini bukannya tetap akan meninggalkan sedik jari dia memakai ini untuk meninggalkan sedik jari tapi dia tidak tahu cara menghentikan bom kabel merah kabel biru apa yang harus dia lakukan memotong kabel yang mana gitu ya cukup nah pada akhirnya dia menggunakan sawas untuk memberikan tanda bahwa tidak ada bombing ini kayak nanas gitu bom ledakan no tiba-tiba hanya logid ini mau membuka dan sudah jam 5 tidak terjadi ledakan ya berarti berhasil dan sebenarnya yang terjadi dah ini dia bom ada bom di sini udah dilihat ya ini dia si menteri luar negeri Westalis pada akhirnya logid kalau selain menyamar jadi menteri luar negeri Westalis untuk menggantikannya karena dia diincar ya oleh si pemuda ini si mahasiswa ini mahasiswa Berlin teknik atau apa ya cukup ya pada akhirnya terkannya gagal menghentikan iya di sini lanjut eh anjing yang ditampil dari bom ini mengejar si perdana atau bukan mengejar si menteri luar negeri palsu yang diperangkan oleh Lloyd ya Lloyd menembak si anjing ternyata yang tidak menembak dia memang mata-mata terbaik dia menembak jaket bom itu ya supaya anjing tidak terluka dia melempar bomnya ke air persekian detik bomnya meledak peng pada akhirnya loid berhasil menghentikan serangan bom Oke disini loid terluka ya di tangannya digigit oleh anjing itu kemudian senior melihat di media mencari hanya hanya kan pergi bersama Bon di menemukan bos penjahat dari si misi pengeboman ya pokoknya pada akhirnya berhasil dihentikan dunia terselamatkan dan mereka pun bertemu keluarga ini bertemu di persimpangan kayak gitu kemudian mereka tetap ingin mencari anjing untuk Anya tapi pada hari Anya memilih bom ya dengan berbagai macam rekayasa mata-mata si bos dari tuai lagi ini menghalangi agar Anya memperhanyi tapi Anya mengancam bahwa dia tidak akan sekolah kalau dia akan membawa sekolah pada akhirnya dia anjing itu diberikan ia selesai ya pada akhirnya sesuai terjadi sesuai apa yang diharapkan oleh Anya tiba-tiba nanya menceritakan gitu kejadian apa yang terjadi mereka bahagia kecuali loid dia iya tubuhnya kan banyak terbentur gitu kesakitan gitu seru tubuhnya sakit ya di sini dan sesuai apa yang dilihat di masa depan dan tadi dijelaskan juga masa lalu dari Project Apple itu kayak gimana Project Apple yang menyiksa Bon dan pada akhirnya Anya tidak belum memberikan nama Bon sebenarnya sih ke dimisi 24 ini 23 sorry dimisi 23 ini hanya memberikan nama seperti biasa dia ke sekolah dan pamer pada teman-temannya hanya Becky yang terkejut dan Damian tidak terkejut dia malah menanyakan siapa nama anjing dari Anya tuh dia menanyakan itu nah tapi Anya lupa belum memberikan nama anjing itu dan pada akhirnya Anya mencari mengajak Bon untuk jalan-jalan ke taman atau saran dari loid ya ya hanya suruh bertanggung jawab tapi loid sendiri juga tidak bertanggung jawab pada Anya maksudnya roid akan selesai misi ini selesai roid akan meninggalkan Anya gitu ya cukup menarik disini disini hanya teringat Bon atau Bonman gitu kartun yang ditonton hanya di TV pada akhirnya Anya memberi nama Bon dan loid juga memberi saran agar memberi nama dengan konsonan P B atau apa gitu pokoknya ini dia di Anya bermain dengan loid hingga akhirnya tertidur ini akan jadi ending yang cukup menarik di mungkin episode 123 gitu untuk volume ini nah ini dia untuk short mission yang pertama ini adalah episode dari core pertama episode 13 core pertama ya dimana ini hanya adalah ruang misterius itu ada di sini ini pada akhirnya mereka bermain mata-mataan disini keluarga animal mata-mata dan ini adalah organisasi apa ini organisasi rahasia P2 ini ada cimera hanya agen pingin kemudian ada ayah bunda dan kribo konyolnya ini short mission yang kedua mesin kedua ini ada gadis apa yang menceritakan soal informan apa ya misi-misi apa ya dimana kribo ini ingin berkencan gitu ini deh ini kayak kayak apa ya naik vol kayak naik vol nanti jadi aku tampilkan untuk naik vol terkannya yang harus jadi sebenarnya jadi harus jadi kayak mirip karakter naik vol ya Oke lah ini kencannya gagal ya kribo gagal dia ingin berkencan ya Oke ini terakhir ini ada spesial tenggelis kalian bisa baca sendiri untuk komiknya dan menceritakan terut detail soal yang mencerita-cerita kayak gini tapi aku akan menceritakan part-partnya saja maksudnya kayak ini tuh episode berapa atau ini tuh ya bagian-bagian kecil saja kalian harus membeli komiknya sendiri supaya dapat pengalaman yang lebih apa ya lebih ah lebih asiklah membaca komik sendiri lebih asik dibanding kalian cuma mendengarkan tapi kalau mendengarkan silakan saja ini adalah untuk dikonfirmasikan dan memberitahukan banyak-banyak sob memberitahukan banyak hal tentang komik ini yang bisa tentunya bisa aku beritahu saja ini ada spesial tenggelis udah ini adalah karakter bond pembentukan khususnya di itu kurus ya ini cuma bulunya saja yang mengembangnya dilihat besar ini aku bacakan sedikit sebenarnya sudah ada sejak awal konsepnya anjing yang nggak niat kayak gini untuk nggak jadi yang ini itu nggak jadi anjing laut ya memang mirip anjing laut jadi seperti yang sekarang ya walaupun bunuhnya besar tapi sebenarnya gini dia mulutnya cuma anjingnya mengembang itu ngomong-ngomong apa dia jantan meski tidak menutup memutuskan jenis anjingnya apa pengarang mencoret dari great pyrrangers ini jenis anjing mungkin ya great prorangers breakness pyrrangers great pyrrangers aku tidak lalu pengucapan yang benar kayak gimana tadinya agak gempal kepikir mau kasih nama paint out tapi karena namanya terkas asiasi sama anjing hitam putih yang terkenal itu akhirnya cari nak aman saja ini nah ini bondananya ketiduran di kursi bulat itu oke selesai ini ada iklan black lover dan juga iklan apa ini testing master taks takagi kaya Neverland Oke ini terbitan media sesuai mungkin sekian saja dari ku selanjutnya aku akan review Bokun Hero lagi dan seterusnya spek lagi untuk kedapannya kayak gitu oke sampai jumpa di video berikutnya see you soon